selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati daun korabi sebagai gorengan garing yang biasa dibuat dari daun bayam pasti semua kenal korabi ya apalagi di Eropa ini harga korabi sangat murah tapi vitaminnya sangat tinggi bahan-bahan yang kita pergunakan daun korabi mudah secukupnya tepung terigu secukupnya tepung kanji satu sendok makan fungsi dari tepung kanji ini agar membuat garing menambah kegaringan dari tepung dan adonan nanti satu butir telur pengembang oregano jika suka garam merica ketumbar bubuk cabai tapi bisa di skip bawang putih tepung dan bubuk kunyit air secukupnya dan tentunya minyak untuk menggoreng pertama kita akan campurkan adonan atau akan membuat adonan dan usahakan tempat pencampuran adonan atau pencampuran tepung agak besar karena daun korabi sedikit besar dari bayamnya kita akan campurkan tepung tepung kanji telur telurnya hancur dan masukkan semua bumbu yang sudah disediakan tadi oregano sepung tengah ketumbar Ketumbar, merica, garam, dan pengembang. Kita akan campurkan. Ini rasa tergantung selera ya. Jika kurang suka lebih asin bisa ditambah. Jika kurang merica bisa ditambah. Dan jika suka penyedap rasa bisa ditambah ya. Tapi Delimak Kitchen tidak pakai. Kita campurkan air. Hati-hati. Sehingga adonan tidak terlalu hancur. Kita campur adonan. Ini masih terlalu kental. Kita tambahkan perlahan air. Jangan terlalu hancur. Tapi jangan terlalu kental ya. Bisa diagak saja. Nah. Setelah adonan selesai. Dicampur. Kita akan diamkan kurang lebih 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Ini dia. Nah sekarang kita akan panaskan minyak. Untuk orang-orang menggoreng. Ini enak sekali. Apalagi di Indonesia pada saat musim-musim hujan. Atau di Jerman juga ya. Tapi di Jerman tidak selalu ada daun korabi ini kita dapatkan. Hanya lagi sekarang atau musim summer ada. Kadang-kadang di supermarket dia korabi sudah dibuang. Dan di Jerman hanya korabinya saja. Tidak ada daunnya lagi. Tapi mumpung masih ada. Kita bisa pakai dan pergunakan daunnya ya. Karena korabi masih muda dan kita sudah cuci dan tiriskan. Minyak panas. Kita akan mulai untuk mencelupkan daun korabi ke dalam adonan. Ini dia. Di sini dia tertutup. Sekali kita akan mencelupkan. Kita akan mencelupkan daun korabi ke dalam adonan. Usahakan jangan terlalu banyak dalam mencampur daun korabi ke dalam adonan. Sehingga dia bisa dirapikan ya. Sehingga dia cantik di media. Sampai jumpa. digoreng secukupnya, jangan perlukan ya. Jika ingin banyak, digoreng banyak, dan digoreng sedikit, digoreng sedikit. Seakan menggorengnya minyak secukupnya, dan jangan terlalu banyak waktu menggoreng, sehingga dia bisa bergerak dan penggorengannya rata. Usahakan daun korabinya yang masih muda, dan yang lebih kecil, karena kadang daun korabi ini sangat besar sekali. Daun korabi garing by Delima Kitchen di Jerman. Dan kita akan sajikan secara penyajian tergantung dan selera masing-masingnya. Ini dia saya menggunakan untuk penyajian. Jangan terkampung dan penyajian terdew WordPress di 2013. T structurur actually. Diuela revenu. Itulah yang dilahakan hari kita sebenarnya, belaar, cukup. Kemudian kawasan hungry. ini dia akan kita sedikit deko sehingga dia sedikit menarik ini ya kita bisa juga porabi garing resep by Delimas Kitchen di Jerman sudah selesai rasanya enak sekali sangat garing jangan lupa resepnya dicoba dibagikan